70% kekayaan keluarga Buana akan diwakilkan kepada ratu kedua adik jadi junior Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lopers, kembali lagi bersama Miminia yang seperti biasa akan mengulas alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan dan sepertinya di episode nanti malam pun kita akan kembali dibuat emosi dan juga tegang ya guys setelah ratu dinyatakan meninggal dunia setelah kecelakaan yang menimpa dirinya kali ini ibu parah yang merasa tidak dianggap dan merasa tidak dihargai lagi di rumah Buana terlihat ibu parah akan pergi dari rumah Buana saat itu dewa berusaha untuk mencegahnya namun ibu parah tetap dengan keputusannya untuk pergi meninggalkan rumah Buana ya guys tapi sepertinya Pak Nopal tidak akan membiarkan ibu parah pergi tanpa tujuan sepertinya Pak Nopal akan berusaha untuk membantu ibu parah untuk mencarikan tempat tinggal yang baru untuk ibu parah ya guys wah yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menentukan kelanjutannya tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe nanti terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini terlihat di trailer untuk episode malam nanti Nek Ratu yang sedang dalam keadaan kritis setelah mengalami kecelakaan dimana mobil ibu parah yang tidak sengaja menabrak mobil Nek Ratu yang pada saat itu tiba-tiba menghadang mobil ibu parah ya guys setelah kejadian tersebut Nek Ratu pun dilarikan ke rumah sakit semua keluarga pun hadir termasuk Pak Pengacara dimana Nek Ratu mulai kembali mengingat Nana dan Nek Ratu sangat bahagia saat ini Nana sedang mengandung anak perempuannya guys Nek Ratu pun di akhir hidupnya meminta Pak Pengacara membacakan surat wasiat untuk keluarga Buwana yang dimana surat tersebut menyatakan jika harta milik keluarga Buwana 75% akan diwariskan kepada Ratu Buwana kedua yaitu adik Junior dari situ semua pun dibuat terkejut mendengar isi surat wasiat tersebut ya guys dan setelah surat tersebut dibacakan di Ratu pun akhirnya meninggal dunia namun di sisi lain ibu parah yang tidak terima jika pewaris keluarga Buwana adalah anak dewa dan juga Nana ibu parah pun mulai merasa tidak dihargai lagi bahkan ibu parah memutuskan untuk keluar dari rumah Buwana tapi sepertinya Pak Nopal akan berusaha untuk membantu ibu parah ya guys lalu kemudian di sisi lain dimana Alia yang mengetahui jika bayi yang ada di dalam kandungan Nana ternyata pewaris terbesar keluarga Buwana Alia pun terkejut dan sepertinya Alia pun akan kembali mempunyai rencana jahat kepada Nana dan juga bayinya ya guys namun disitu Pak Nopal melihat Alia dan Pak Nopal pun mulai waspada dan mulai curiga jika Alia akan mempunyai niat jahat kepada Nana Pak Nopal pun menegaskan kepada Alia jangan pernah coba-coba Alia berani menukar bayinya dengan bayi Nana yaitu Ratu Buwana ya guys wah guys tentunya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya maka dari itu saksikan terus sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati